Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan pada video kali ini saya akan review kit DDVC model untuk kit Super Shooting Star jadi ini melanjutkan video sebelumnya untuk kit RZ dan ini merupakan kit yang sama dengan berbeda brand dan chassis nah kita bisa lihat disini pada sudut kiri atas kemasan terdapat kesalahan penulisan jadi untuk fully cowl harusnya dituliskan disini fully hood dan artinya pun kurang jelas disini nah disini kalau kita lihat pada kemasannya tidak banyak berbeda dengan kemasan-kemasan DDVC model cukup umum juga dan ini merupakan kit replika dari kit originalnya yaitu Super Shooting Star kalau kalian mau lihat kit originalnya, kalian bisa lihat review saya yang lalu ya bersama Mas Budi Firman selaku kolektor Mini 4WD dan sudah saya lakukan test run juga disana kita akan langsung aja buka ya, untuk kemasannya kita pinggirkan dulu dan kita lihat yang kita dapatkan pertama dari dalam boxnya yaitu tire setnya dan disini sama dengan roda small diameter dari kit-kit Super One dari bahan karetnya juga sama, cukup empuk dan velgnya pun serupa guys jadi velgnya berwarna merah disini cukup bagus dari bahannya juga cukup oke kalau saya lihat cetakannya rapi dan tidak ada bagian defect pada plastiknya next untuk bodinya seperti ini sama persis dengan bodi RZ yang sudah saya review sebelumnya ya ini kita bisa lihat bodinya cukup rapi cetakannya terdapat marking VC model pada bagian dalamnya juga pada part-partnya juga tercetak cukup rapi disini nah kita bisa lihat part berikutnya adalah bagian sayap tengahnya ini rollernya lepas sebetulan dan perhentiran lainnya yang bisa kita pasangkan pada chasisnya nantinya sekarang kita akan lihat aja untuk chasisnya secara langsung dan lebih dekat jadi untuk DDVC model ini seperti yang sudah saya review sebelumnya walaupun ada beberapa kekurangan ya untuk chasis yang model-model jadul seperti tipe 1 itu dia gear setnya jelek guys tapi yang Super One ini dia cukup oke untuk chasisnya cetakannya rapi dan tidak ada defect pada moldingnya ya dan kita bisa lihat disini untuk part perentilan kecilnya seperti ini sama dengan kit-kit DDVC untuk chasis Super One lainnya kita mendapatkan shaft 60mm, grease, propeller shaft normal ya bukan yang tebal yang biasa kita gunakan untuk FM lalu ada motornya juga disini motor bawaan DDVC model next kita bisa lihat untuk gearnya kita mendapatkan rasio 4 banding 1 kalau dilihat dari besar counter gearnya cuman gak tau lagi nanti kita coba ya dan saya gak repot-repot ngitung rasionya deh nanti kita lihat aja larinya saat kita adu dengan yang RZ nah kita akan lihat untuk berikutnya kita dapat stikernya disini dan stikernya pun sama seperti yang sudah saya tunjukkan di RZ jadi RZ itu produksi atau manufakturnya sama dengan DDVC ya jadi sebagian besar itemnya merupakan item yang sama dari yang kita dapatkan di kit ini juga stikernya sama persis, rapi, tidak ada kesalahan pada mencatakan dan kita bisa lihat disini untuk manual instructionnya cukup berbeda dari yang RZ kemarin jadi disini cukup clear untuk grafik yang ditampilkan di manual instructionnya catakannya juga untuk ukuran hitam putih dengan kertas tipis ini juga cukup oke so kita akan langsung aja lakukan perakitan jadi akan saya timelapse dan saya akan kembali nanti saat kita siap menyalakan mobilnya dan kita lakukan engine on untuk check RPM ya nah jadi permasalahan pada DDVC model ini dia untuk memasukkan shaft rodanya cukup sulit guys jadi kalian bisa lihat aja ini saya harus menggunakan alat untuk memasangkan roda Tamiya jadi kalian bisa lihat itu harus ditekan dari kedua sisi agar wheelsnya mau kepasang ke asnya jadi asnya ini sedikit lebih gede kalau dibandingkan dengan as normal dari Tamiya nah oke kita sudah selesai untuk chasisnya sekarang saya akan coba nyalakan untuk switch on awal cukup oke kalau saya bilang switch on offnya bagus dia torsinya juga cukup menggigit tidak terjadi menggigit sama sekali disini kalau saya sentuh roda depan dan belakang dan untuk on offnya pun tidak seperti kit DD lainnya yang bermasalah yaitu pada kit sebelumnya yang sudah saya review ya biasanya masalah di on offnya jadi ini cukup oke dan kita bisa lihat untuk RPMnya ini sekitar 7 ribuan guys jadi memang mesin-mesinnya ini kedengarannya aja kencang ya tapi RPMnya tidak terlalu nah kita akan ketahui nanti reelnya saat kita turunkan di track jadi stay tune aja untuk video test runnya jadi seperti ini untuk kitnya sudah selesai sudah saya pasangkan juga tidak ada masalah pada lubang rollernya berbeda dengan kit super shooting star yang saya pasangkan roller pada sayap tengahnya itu dia langsung putih ya kalau disini cukup oke pemasangannya tidak ada masalah part-partnya terpasang dengan baik busingnya juga oke semua dan build kitnya cukup baik kalau saya bilang nah kita akan lihat sekilas aja untuk saya bandingkan dengan kit tipe 5 dari RZ brand kalau kalian mau lihat review lebih mendetailnya kalian bisa cek video reviewnya ini saya tunjukkan secara sekilas aja untuk perbedaan bodinya nah jadi kalau kita lihat disini bodi dari DDVC ini agak dia warna bodinya agak putih-putih gading gitu guys jadi gak putih banget tapi agak sedikit mengarah ke gelap ya kalau kita lihat disini ya jadi kelihatan bedanya di layar dan kalau kita lihat dari dekat untuk yang DDVC ini ada sedikit sedikit banget agak kasar tapi dia secara overall cukup oke dan cukup sama juga dibandingkan dengan yang RZ nah jangan lupa di next video saya akan bandingkan chasisnya dengan chasis Tamiya Original untuk Super One ini jadi kalian bisa lihat videonya nanti saat saya sudah upload dan sebelum saya melanjutkan ke slideshow fotonya dan saya akhiri videonya saya ingin ucapkan terima kasih kepada supporter channel saya yang telah mendonasikan setiap bulannya untuk mensupport channel Team Flash agar dapat terus membuat video-video yang bermanfaat dan informatif terkait mini 4WD dan hobi lainnya so itu aja dari saya kalian silahkan nikmati slideshownya dan jangan lupa juga agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya untuk test run Super Shooting Star ini dengan merk lain juga test run lainnya yang saya lakukan di channel ini pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi dan kita akan berjumpa di video berikutnya see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati